Sahabat, barangkali tidak begitu banyak yang mengetahui bahwa Pura Dasar Buwana Gel Gel adalah salah satu tempat suci Hindu yang sangat penting artinya bagi masyarakat Bali. Pura yang berdiri di atas lahan yang lumayan luas ini terletak di desa Gel Gel Kecamatan Kelungkung dan berjarak sekitar 4 km di sebelah selatan kota Semarapura. Ada yang mengira bahwa Pura Dasar Buwana Gel Gel adalah tempat suci khusus untuk keturunan warga Pasar Sana Sabtoresi. Benarkah itu? Mari kita telusuri dengan merujuk buku Jerobangku Gede Getut Subandi berjudul Babat Basak Mahagotra Pasar Sana Sabtoresi. Pada bekas pariangan Empu Gana di desa Gel Gel Kelungkung, Olempu Dwi Jaksara dibangun sebuah Pura yang diberi nama Bebaturan Penganggih pada tahun 1267 Masehi. Pura ini dipakai sebagai tempat suci untuk memuliakan dan memuja arwah suci Empu Gana dan Yang Widiwasa. Mengenai pendirian Pura ini ada diurlaikan dalam babat dalam taruhan sebagai berikut. Dan dikisahkan yang ada di Bali yaitu Empu Dwi Jaksara bersama sanak saudaranya, semua memperoleh tempat dan kedudukan di masing-masing desa. Berdasarkan pesan raja sebelumnya, Empu Dwi Jaksara diminta agar menyelamatkan dan memelihara sankayangan di Bali. Namun, belum seluruh Pura berhasil dibangun, hanya Pura Bebaturan Penganggih Gel Gel yang dapat diselesaikan oleh beliau, di samping memelihara Pura Taman Bagendra di Gel Gel sehingga tugas beliau dianggap belum tuntas. Entah berapa lama, Empu Dwi Jaksara berada di Bali bersama sanak saudaranya yang juga sudah pada menurunkan perati sentana, akhirnya beliau pulang ke Alambaka. Kedudukannya kemudian diganti oleh putra-putranya dan mereka dapat melaksanakan darmanya seperti ayah mereka. Sebelum meninggal dunia, Empu Dwi Jaksara menyelenggarakan pertemuan dengan sanak saudara dan putra-putranya, di mana Empu Dwi Jaksara memberi petunjuk tentang dharma yang harus dilakukan. Dalam Gel Gel Sri Semarake Pakisan yang naik tahta pada tahun 1380 Masehi, kemudian meningkatkan status dan fungsi pura bebaturan penganggih menjadi pura penyungsungan atau pemujaan jagad dan dinamakan pura dasar Buwana Gel Gel. Dari status dan fungsi serta namanya sudah dapat diketahui bahwa pura dasar Buwana Gel Gel di samping sebagai tempat suci juga dapat berfungsi sebagai pemersatu atau sebagai lanasan persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Bali. Dalam Gel Gel Sri Semarake Pakisan, dalam hal ini telah menempatkan kedudukan serta harkat dan martabat setiap orang dan persoalannya masing-masing pada proporsi yang sebenarnya. Di dalam pura dasar Buwana Gel Gel kemudian dibangun pura sebagai penyungsungan pusat dari tri warga atau tiga kelompok keturunan, yaitu warga Satria Dalam, warga Pasak atau Mahagotra Pasak Sanak Sabteresi, dan warga Pandey. Mereka itu merupakan kekuatan potensial kepemimpinan masyarakat Bali kala itu. Dengan demikian, di dalam pura dasar Buwana Gel Gel, selain terdapat pelinggi atau tempat suci untuk memuliakan dan memuja arwah suci para leluhur dari tri warga tersebut. Demikian sikap dan tindakan dalam Gel Gel Sri Semarake Pakisan, mengawali tugas kewajiban beliau sebagai pucuk pimpinan di Bali, sehingga pemerintahan beliau cepat memperoleh pengakuan dan dukungan yang kuat serta kompak dari masyarakat Bali, terutama dari orang-orang Baliaga yang merupakan mayoritas penduduk Pulau Bali. Berbeda dengan yang terjadi di masa lalu, di mana warga Baliaga pernah menentang pemerintahan ayah beliau, yakni Sri Krishna Kepakisan di Samplangan. Faktor penyebab terjadinya penentangan itu bukanlah bersumer dan bersifat politis belaka, melainkan lebih bersifat rohani. Hal itu terungkap pada dialog antara pimpinan perutusan Samplangan Kiai Gusti Agung Pasak Gel Gel dan Igusti Pangeran Pasak Toh Jiwa dengan pimpinan orang-orang Baliaga di Tampur Yang Batur. Ketika itu pimpinan orang-orang Baliaga antara lain mengatakan, kami tidak mempersoalkan lagi apabila sudah kehendak kakak berdua untuk tunduk kepada dalam Samplangan Sri Krishna Kepakisan. Namun, ada tuntutan kami, Jangan hendaknya dalam Samplangan melupakan adanya Kayangan 3 dalam Slonding atau Dalampuri dan Sad Kayangan. Kemudian, setelah Dangyang Nirarta tiba di Bali pada tahun 1489 Masehi, di dalam pura dasar Buwana Gel Gel dibangun lagi sebuah pelinggih atau tempat suci sebagai penyungsungan atau pembunjaan pusat keturunan Dangyang Nirarta yaitu warga Brahmanasiwa. Sejak saat itu, di pura dasar Buwana Gel Gel terdapat pelinggih atau bangunan suci, tempat memuliakan dan memuja arwah suci leluhur satu warga yang letaknya berturut-turut dari utara ke selatan. Pertama adalah pelinggih untuk warga Mahakotra Pasak Sanak Sabteresi, lalu pelinggih untuk warga Satria Dalam, kemudian pelinggih untuk warga Brahmanasiwa, dan terakhir pelinggih untuk warga Pandai Besi. Pelinggih penyungsungan catur warga di pura dasar Buwana Gel Gel ini adalah sebagai perlambang dan cermin bahwa unsur-unsur kekuatan dan kepemimpinan di masa itu ada di tangan empat warga tersebut. Pendetapan pura bebaturan penganggih menjadi pura penyungsungan jagad dengan nama pura dasar Buwana memberikan gambaran bagaimana kebijaksanaan dalam Gel Gel Sri Semara Kepakisan yang kemudian diteruskan oleh putra sulung beliau dalam Gel Gel Sri Watulenggong yang naik tahta pada tahun 1460 Masehi. Kedua pimpinan Bali ini telah berhasil membangun fondasi kuat yang kemudian berkembang dan berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil dan berwibawa karena memperoleh dukungan yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat Bali. Rupanya pengalaman Sri Semara Kepakisan yang pernah hidup berkelana dan bergaul secara langsung di tengah-tengah masyarakat banyak, yaitu pada masa beliau masih hidup sebagai penjudi, dapat dipakai pelajaran yang sangat bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi serta hikmah di dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan pemerintahan. Dari pengalaman dan pergaulan itu, beliau memperoleh pelajaran sehingga beliau tahu dan dapat merasakan bagaimana sesungguhnya kehidupan masyarakat Bali dan sekaligus dapat memahami aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat Bali yang kemudian dipakai pedoman pelaksanaan tugas pada saat beliau mulai naik tahta. Dengan berbekau pengalaman itu serta memperoleh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Bali, kepemimpinan Sri Semara Kepakisan berhasil menciptakan situasi dan kondisi yang mantap pada hampir seluruh aspek kehidupan. Pujawali atau Piyodalan di poroda Sarbuano Gel Gel diadakan setiap 210 hari, yaitu pada hari Senin Kliwon Warakuningan bertepatan dengan peringatan hari tibanya Mpugana di Bali. Pada setiap pujawali, pura ini selalu dibanjiri penyungsung yang datang dari seluruh pelosok pulau Bali untuk melakukan persembahyangan, belakangan bahkan banyak yang datang dari luar Bali. Mereka itu kebanyakan dari warga pasak, sehingga timbul opini yang tidak tepat di tengah masyarakat yang menganggap bahwa Pura Dasar Buana Gel Gel adalah pura penyungsungan warga pasak saja. Demikian mengenai asal mula Pura Dasar Buana Gel Gel menurut buku Babat Basa Mahagotra Pasak Sanak Sabter Si. Apa pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Rahayu! Sub indo by broth3rmax